Penghasilan yang cukup dan suami yang bekerja keras tidak membuat perempuan ini bahagia Kerja keras yang suami dibelas kuburan di lantai musola Halo sahabat youtuber, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini Dan bagi yang baru menemukan channel saya, salam kenal ya Semua video-video saya adalah kisah nyata, jadi tolong dibantu subscribe Terima kasih Oke teman-teman, kita langsung ke kisahnya saja ya Kisah yang terjadi pada tahun 2019 Jadi pasangan suami istri Surono berusia 51 tahun dan Busani berusia 45 tahun Merupakan petani kopi yang sangat sukses di desanya Rumah mereka cukup megah di Dosun Jorujo, desa Sumber Salak, kecamatan Nedokombo, Jember, Jawa Timur Diketahui pasangan ini sudah dikarunai dua orang anak yang sudah pada dewasa Anak pertama adalah laki-laki bernama Bahar Mario berumur 27 tahun Dan anak yang kedua bernama Mufatin yang biasa dibanggil dengan Fatim berusia 20 tahun Sebagai petani kopi yang kebun-kopinya cukup luas, keluarga ini mempunyai penghasilan yang cukup fantastis Bahkan kabarnya pernah bisa mencapai 100 juta rupiah setiap tahun hanya dari kopi Belum dari hasil kebun yang lain Tapi teman-teman, rupanya harta dan keluarga yang sehat dan komplit tidak membuat sang istri bahagia Sebab pada akhir Maret 2019, Busani menelpon Bahar yang saat itu sedang bekerja di Bali Busani bercerita kepada Bahar bahwa Surono memukul dirinya dan berselingkuh Saat itu Busani juga bercerita kalau Surono tidak menyukai istri Bahar Bahar sangat marah, apalagi di mata Bahar, Surono adalah ayah yang sangat pelit kepadanya Sekedar info tentang Bahar Mario ya sob Bahar Mario sudah menikah dan memiliki seorang bayi dengan tetangga dekatnya Tapi dikarenakan Bahar bekerja di Bali dan pulangnya sebelah sekali Sang istri dan anaknya tinggal bersama dengan mertua Bahar Hanya sesekali saja istri Bahar sambang ke rumah mertua Justru Surono lah yang lebih sering datang untuk menengok cucunya Saat mendengar cerita dari sang ibu Bahar langsung menyusun rencana yang tidak baik kepada sang ayah Dan aneh bin ajaibnya, sang ibu pun langsung setuju Ya wes le ibu sepakat ae katanya Kemudian pada akhir Maret tahun 2019 jam 11 malam Bahar pulang dari Bali langsung menuju ke rumah orang tuanya Saat itu Bahar langsung membangunkan sang ibu Kuna meminta bantuan untuk melancarkan aksinya Busani pun pelan-pelan mematikan lampu di depan rumah Agar tidak ada yang curiga dengan aksi jahat sang anak Lalu Busani memberikan sebuah martir kepada Bahar Tapi Bahar menolak dan justru memilih linggis untuk menjadi senjata pamungkasnya Dengan linggis di tangan Bahar mendatangi Surono yang saat itu sedang tidur pulas di kamar yang lain Bahar pun langsung memukul Surono berkali-kali menggunakan linggis Di bagian rahang dan kepala serta dadanya Hingga membuat sang ayah langsung pisang dalam tidurnya Penganiayaan berat itu membuat Surono mengalami pendarahan yang sangat hebat luar dan dalam Darah mengenang di lantai Darah menyumbat jalan nafas Dan membuat Surono yang memang punya penyakit asma meninggal di saat itu juga Setelah dipastikan sang ayah tewas Bahar dan Busani menggotong jasad Surono untuk dimindahkan ke bagian belakang rumah mereka Tapi baru beberapa meter Busani yang saat itu memegangi bagian kaki Surono sudah tidak kuat Hingga Bahar menyeret tubuh dingin sang ayah seorang diri Saat itu Busani langsung mengepel genangan darah sang suami di kamar Dan di sepanjang lantai rumah yang penunda darah sampai bersih Sedangkan Bahar langsung menggali kubur di halaman belakang Yang saat itu dipungsikan sebagai dapur Dan bangunannya saat itu masih terbuat dari kayu dan bambu Tapi sob, rupa-rupanya Bahar ini menggali tanahnya ini kurang panjang Hingga jasad Surono terpaksa harus ditukuk bagian kakinya Supaya bisa masuk semua Bahar juga menguburkan lingkis yang dipakai sebagai senjata pembunuhan di lubang yang sama Jadi tengah malam buta itu ibu dan anak ini pun bekerjasama Membuat adukan pasi dan semen Untuk menutup lubang galian yang berisi jasad sang kepala keluarga Keesokan harinya setelah semua kelihatan benar-benar beres Bahar mengambil uang di tas milik Surono sebesar 6 juta rupiah Bahar lalu mengantarkan ibunya pergi ke rumah saudaranya Untuk menginap sementara waktu Dasarnya Bahar ini memang sangat licik Setelah mengantarkan sang ibu Bahar beri lagi ke rumah orang tuanya itu Untuk mengambil sepeda motor CBR milik Surono Dan menjualnya seharga 19 juta rupiah Di dealer terdekat Setelah berhasil menjual sepeda motor CBR milik sang ayah Bahar pun lanjut ke Bali dan bekerja seperti biasanya Sejak saat itu Busa ini mulai sibuk bercerita ke semua orang Kalau Surono pergi dengan selingkuh hanya ke luar Jawa Tapi baru dua minggu pekerja di Bali Busa ini lagi-lagi menelpon Bahar Dan mengabarkan kalau semen yang menutupi kuburan Surono Ratak dan Ambles Busa ini jelas takut hal itu membuat tetangga pada curiga Bahar pun langsung pulang Dan merubah area kuburan sang ayah Menjadi musola berkerami keren Dengan bangunan yang cukup luas Untuk membangun musola itu Bahar dibantu beberapa orang tukang Yang merupakan tetangga dekatnya Tapi mereka sama sekali tidak tahu Kalau dibawah musola itu adalah kuburan Surono Belum ada dua bulan siang suami meninggal Busa ini sudah menikah sini dengan seorang pria bernama Jumarin Dan tinggal bersama dengan bahagia di rumah Busa ini Diketahui ya sob Jumarin adalah seorang pria beristri Yang saat itu istrinya sedang merantau di negara Malaysia Lalu kemana kamu Fatin anak kedua Surono dan Busani Sebelum kejadian pembunuhan itu Mu Fatin pergi merantau ke Malaysia Dan belum genap setahun di Malaysia Fatin ditelepon oleh sang ayah Sebab sang ayah sudah memilikan Sebeda motor CBR untuknya Itu adalah telepon terakhir Sang ayah kepadanya Sebab beberapa bulan setelah itu Fatin justru dapat kabar dari Sang kakak Bahar Mario Kalau sang ayah pergi kawin lagi Dengan wanita lain dan tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat Serta mengganti nomor HP karena tidak mau dihubungi oleh siapapun Teman-teman Kelak setelah Atim pulang ke Jember Dia setiap hari sholat di musolat tempat yang ayah dimakamkan Tanpa dia tahu bahwa itu adalah makam sang ayah Saat itu Bar pun merasa Sang ayah sudah dihabisinya Tapi nasib sendiri tetap tidak berubah Justru Jumarin yang tidak tahu apa-apa Malah ikut menikmati hasil COVID peninggalan sang ayah Jumarin dan Buseini kelihatan sangat berbahagia hidup bersama Tapi kebahagiaan Buseini itu hanya sebentar sob Sebab tiba-tiba istri Jumarin ini pulang dari Malaysia Dan seketika itu juga Buseini pun dicampakan oleh Jumarin Kesedihan Buseini diceritakan kepada Bahar Yang saat itu masih bekerja di pulau Bali Bahar pun sangat marah dan sangat emosi Bahar menyusun siasat yang sangat licik Jumari harus disingkirkan Dan karena dibalut marah dan jemburu Buseini pun menyetujui rencana itu Lalu pada tanggal 3 November 2019 Bahar pulang ke Jember dan langsung menemui perangkat desa setempat Bahar bercerita kalau sang ibu menelponnya dan berkata Bahwa Surono sang ayah tewas dihabisi oleh Jumari Suami baru ibunya dan jasadnya dikubur di lantai musola belakang rumah mereka Perangkat desa yang tahu kalau Surono sudah tidak kelihatan selama 7 bulan terakhir pun Langsung melaporkan hal itu ke Polsek Ledok Ombo Jember Polisi dibantu warga kemudian membongkar lantai musola seperti pengakuan Bahar Dan benar saja mereka menemukan jasad Surono yang sudah tinggal tulang belulang beserta linggis Kerangka yang mereka temukan itu kemudian dibawa ke rumah sakit Kuna dilakukan otopsi Menurut hasil pemeriksaan penyebab kematian Surono adalah karena pukulan benda tumpul di kepala rahang serta dada Teman-teman saat kerangka Surono dan linggis diangkat dari lantai musola itu Pusai ini sama sekali tidak terlihat sedih dan ini membuat polisi pun merasa aneh Bahar merasa sangat menang saat itu Tapi kemudian menjadi panik Saat hasil pemeriksaan pada linggis yang ditemukan terkubur bersama jasad Surono Tidak didapatkan sidik jari milik Jumarin Justru yang ada sidik jari milik Busaini dan Bahar Setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut Akhirnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi kepada Bahar dan Busaini Termasuk tukang yang membantu membuat musola dan Jumarin Saat proses interogasi akhirnya Busaini mengakui lebih dulu Sedangkan Bahar sangat terbelit-belit Dan baru mengaku setelah tidak bisa lagi berkelit dengan berbagai bukti dan saksi-saksi Pada akhirnya mereka mengaku tega menghabisi Surono Karena ingin menguasai hasil kopi seutuhnya Akibat perbuatannya itu Busaini dan Bahar Mario pun dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana Junto pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan Dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan Tapi sidang fonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jember Untuk mereka berdua ternyata divisa berlainan hari dan bulan sob Pada tanggal 4 Mei 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatukan fonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Bahar Mario Sebab terbukti sudah melakukan pembunuhan berencana kepada Surono Sang Ayah Kandung Lalu pada tanggal 4 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Jawa Timur Menjatuhkan fonis selama 10 tahun penjara kepada Busani Sebab telah membantu melakukan tindak pembunuhan Sang Suami Oke teman-teman yang menyimak sampai video ini selesai Terima kasih ya Mari kita doakan semoga Pak Surono mendapat tempat yang baik di sisi Tuhannya Sekian dulu untuk video kisah nyata kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya